Hai semua, perkenalkan saya Ayuan Dhani, dosen di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan bidang keahlian perencanaan infrastruktur dan transportasi. Riset saya berfokus pada perilaku individu dalam bertransportasi. Berbicara tentang perilaku individu dalam bertransportasi atau lebih detailnya dalam berkendara, teman-teman pasti sering melihat perilaku-perilaku berkendara yang berisiko dan melanggar peraturan lalu lintas. Misalnya, melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda dan motor, menerobos lampu merah, serta seperti video berikut. Banyak video seperti ini viral dan jadi bahan tertawaan kita seakan-akan pelanggaran seperti ini dianggap lazim. Tapi tentu perilaku seperti ini sangat membahayakan, tidak hanya bagi jiwa si pengendara yang melanggar peraturan, namun juga pengendara di sekitarnya. Faktanya, kecelakaan jalan raya berada pada peringkat 8 penyebab kematian di dunia. Pada tahun 2018, World Health Organization atau WHO mencatat 80 persen kematian pada jalan raya dengan mayoritas melibatkan kendaraan roda dua terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Seringkali terjadinya kecelakaan itu dimulai dengan perilaku berkendara yang berisiko. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, human error atau kesalahan pada manusia berkontribusi sebanyak 61 persen dalam terjadinya kecelakaan di jalan. Pertanyaannya, mengapa individu dalam hal ini pengendara sepeda motor melakukan perilaku yang berisiko dan melanggar tata tertib lalu lintas? Menurut teman-teman sendiri apa? Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari internal individu pengendara maupun kondisi eksternal atau yang berasal dari lingkungan sekitar pengendara. Ada satu teori yang bisa menjelaskan niat seseorang untuk berperilaku tertentu. Namanya Theory of Planned Behavior yang diusulkan oleh Eisen pada tahun 1991. Menurut Eisen, perilaku seseorang adalah fungsi dari adanya niat yang dipengaruhi oleh tiga elemen. Yang pertama adalah sikap atau attitude, lalu norma subjektif atau subjective norm. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Kita akan bahas satu persatu elemen ini. Yang pertama, sikap atau attitude itu adalah bagaimana individu melakukan evaluasi terhadap perilaku tertentu. Misalnya, pengumudi berpendapat bahwa mengebut itu membuat saya sampai di tujuan dengan cepat. Lalu mengebut membuat saya terlihat keren di jalanan. Atau bahkan ada yang berpikir menggunakan helm nanti akan membuat tatanan rambut saya jadi rusak. Kedua, norma subjektif. Elemen ini menekankan pada persepsi terhadap tekanan dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan masyarakat umumnya. Misalnya, tidak ada yang menegur saya ketika tidak pakai helm. Tidak ada yang menegur saya ketika mengebut. Jadi, tidak apa untuk dilakukan. Toh yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika seorang pengendara melihat pengendara lain melanggar peraturan lalu lintas dan tidak ada tindakan dari otoritas, maka ini menjadi tekanan sosial bagi pengendara ini untuk mengikutinya. Lalu, pelanggaran lalu lintas ini kemudian menjadi suatu norma sosial yang dianggap lumrah untuk dilakukan. Terakhir, elemen yang mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku tertentu adalah kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Kontrol perilaku ini mengacu pada seberapa mudah atau seberapa sulit suatu perilaku itu dilakukan. Di sini, pengendara dimungkinkan untuk berperilaku beresiko karena lingkungan eksternal yang dianggap mendukung. Kita akan bahas beberapa kondisi lingkungan eksternal yang dianggap mendukung perilaku berkendara beresiko ini satu per satu. Dari pertanyaan saya di awal tentang apa-apa saja yang mempengaruhi perilaku berkendara beresiko, adakah teman-teman yang menebak karakteristik mesin? Ya, karakteristik mesin. Ini termasuk ukuran mesir. Di sini adalah kondisi eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perilaku berkendara beresiko. Contohnya adalah sepeda motor metik. Keberadaan sepeda motor metik dianggap turut berkontribusi terhadap peningkatan perilaku berkendara beresiko. Karena sepeda motor metik ini memungkinkan pengendara untuk mengontrol kendaraannya dengan hanya satu tangan. Nah, pengendara jadi bisa melakukan kegiatan lain dengan tangan lainnya. Misalnya, bermain handphone, membawa peralatan berat, makan, atau pegangan tangan sama pacar yang diboncengnya. Siapa yang pernah demikian? Nah, data menunjukkan saat ini sepeda motor metik mendominasi pasar Indonesia dan Asia. Berbeda pengendara sepeda motor dengan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang cenderung didominasi oleh sepeda motor manual dengan ukuran mesin yang lebih besar. Tentu saja tren ini perlu diwaspadai. Selanjutnya, kondisi lalu lintas, seperti adanya kemacetan, lalu keberadaan hambatan samping. Contoh dari keberadaan hambatan samping ini misalnya adanya parkir di badan jalan dan keberadaan pedagang kaki lima. Ini juga menjadi pemicu perilaku berkendara yang beresiko. Dalam kondisi macet, pengendara akan cenderung mencari celah atau gap yang sempit. Pengendara lain, seperti mobil misalnya, bisa jadi tidak melihat dan menimbulkan konflik atau kecelakaan di jalan. Oleh karena itu, keberadaan hambatan samping yang bisa menimbulkan kemacetan itu perlu ditindaklanjuti. Pemerintah perlu memperhatikan perencanaan dan perizinan pemanfaatan lahan di pinggir jalan-jalan utama yang dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan-kegiatan komersial, ruang terbuka hijau, ataupun jasa. Kondisi cuaca juga mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko. Saat hujan, pengendara cenderung melakukan perilaku beresiko dengan menyalip sembarangan atau mengebut, sehingga dapat sampai tujuan dengan cepat. Lalu keberadaan instrumen pengawasan, seperti kamera itle atau elektronik traffic law enforcement. Ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam kontrol perilaku. Keberadaan kamera itle terbukti mengurangi kecenderungan perilaku beresiko. Adakah teman-teman yang pernah kena itilang? Begitu juga dengan keberadaan aparat penegak hukum atau paling tidak patungnya. Ada yang suka kaget enggak dengan patung polisi? Kemudian, tahukah teman-teman kalau faktor spasial dan desain jalan, itu sangat mempengaruhi kecenderungan pengendara motor untuk melanggar peraturan lalu lintas? Pertama, geometri jalan seperti jalan yang menanjak atau adanya tikungan. Di beberapa wilayah yang kontornya bervariasi seperti kota Bandung, banyak simpang jalan tidak simetris secara geometris dengan arah yang kadang-kadang membingungkan. Keridaktahuan ini dapat menyebabkan pelenggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan bangunan pelengkap jalan dan rambu-rambu lalu lintas di lokasi-lokasi seperti ini. Kedua, di kota dengan jalan yang lebih lebar, ketersediaan ruang jalan yang cukup didukung oleh perkerasan jalan atau asfal yang baik, akan secara signifikan meningkatkan persepsi kontrol individu dan niat untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dan mengabaikan peraturan lalu lintas. Walaupun demikian, fenomena ini tidak bisa dinyeralisir. Karena penelitian kami juga menemukan bahwa ada kecenderungan pengendara sepeda motor untuk juga berhati-hati ketika berkendara di ruas jalan utama karena kondisi lalu lintas yang bercampur dengan kendaraan jenis lain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu, keberadaan persimpangan juga ikut mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko dalam mengemudi. Taukah teman-teman, semakin banyak jumlah simpang, terutama simpang bersinyal yang terdapat lampu lalu lintas, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan pelanggaran karena pengemudi tidak ingin terjebak dalam lampu merah. Adakah teman-teman yang justru mengebut saat lampu kuning dan bukannya pelan-pelan? Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan metode-metode pengendalian lalu lintas dan pengendalian kecepatan untuk mencegah individu dari perilaku mengebut dan mengemudi di sisi jalan yang salah. Ini termasuk penggunaan pulau-pulau lalu lintas dan perubahan konfigurasi jalan secara teratur pada segmen jalan yang lurus dan lebar dan munculnya kembali rambu-rambu jalan yang mengingatkan pengendalian sepeda motor untuk tetap mengemudi di sisi kiri jalan, di mana lalu lintasnya lebih lambat. Juga pengaturan jarak antara simpang bersinyal atau simpang yang terdapat lampu pengatur sinyal lalu lintas. Kemudian, pembuatan roundabout atau bundaran. Ini merupakan salah satu bentuk pengaturan persimpangan untuk mengurangi kecepatan semua kendaraan yang berpotongan sehingga membuat para pengendara berhati-hati terhadap resiko konflik dengan kendaraan lain. Manfaat dari adanya bundaran ini adalah meningkatnya tingkat keselamatan pada jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, menurunkan titik konflik, dan memberikan nilai estetika yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengaturan lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua persimpangan itu bisa dibuat bundaran. Perlu juga diperhatikan jumlah jalur dan arus kendaraannya. Jangan sampai malah membuat kemacetan semakin parah. Dari penjelasan tadi, kita tahu banyak faktor yang mempengaruhi perilaku beresiko yang dilakukan pengemudi sepeda motor. Tidak hanya etitude atau sikap dari si pengemudi, namun juga norma subjektif. Dan yang paling dominan adalah kontrol perilaku berdasarkan kondisi lingkungan, termasuk desain jalan dan aktivitas yang ada di sekitar jalan tersebut. Jika kondisi lingkungan memudahkan pelanggaran dilakukan, maka niat melakukan perilaku beresiko pengendara juga akan semakin tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa solusi-solusi yang tadi dijelaskan tentu memerlukan kerjasama semua pihak. Karena satu, penyediaan infrastruktur itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua, ketegasan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban berkendara juga harus selalu dijaga. Misalnya, dalam menyediakan surat izin mengemudi, diperlukan pula pengujian yang ketat terhadap cara mengemudi dan kepatuhan terhadap hukum para pengemudi sepeda motor. Karena praktek penyediaan SIM saat ini tergolong masih sangat longgar dan kontrol terhadap praktek tersebut sangat bervariasi antar daerah. Dan yang terakhir, dalam membangun kondisi lingkungan yang menyulitkan terjadinya pelanggaran dan perilaku beresiko, tentu memerlukan koordinasi antar pemerintah daerah yang berbonang dalam pembangunan, pemiliharaan jalan terkait, dan penyelenggaraan kegiatan perhubungan. Demikian paparan saya tentang apa itu perilaku beresiko berkendara bagi pengendara sepeda motor, apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana mencegahnya. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan di jalan. Semoga ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Ayu Andani, undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.